Intro Membaca saja tidak cukup. Umat Islam dianjurkan mendalami isi kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup. Akan tetapi, tidak gampang dan tidak boleh sembarang untuk bisa mengerti dan memahami secara penuh kandungan dalam Al-Quran. Seseorang perlu membekali dirinya dengan banyak cabang keilmuan lainnya. Paling tidak, memahami perangkat keilmuan Nahusorov alias gramatika bahasa Arab. Asbabun Nuzul atau pengetahuan tentang sejarah dibalik turunnya sebuah ayat. Lughat atau filologi, teori Nasq, Mansuq, dan sebagainya. Kebutuhan segudang pengetahuan itu makin penting dimiliki oleh para penghafal Al-Quran. Atau biasa disebut Hafiz. Keunggulan mereka melahfalkan 30 jus tanpa membuka hamus syaf, akan kian sempurna jika dibarengi dengan kemampuan menafsirkan ayat per ayat firman Tuhan. Mereka punya hafalan 30 jus Al-Quran tentu luar biasa. Tetapi ternyata peran mereka di masyarakat belum begitu terasa. Dalam arti mereka hampir tidak punya banyak yang tidak punya keterampilan untuk mengutarakan ilmunya itu, menyampaikan ilmunya kepada masyarakat. Karena itu kemudian PSQ mencoba melakukan survei di beberapa tempat. Dan hasilnya adalah kita merasa perlu membuat pesantren lanjutan dari pesantren-pesantren Tafid untuk memberdayakan mereka terutama hafalan Al-Qurannya itu supaya berguna lebih nyata bukan hanya kepada dirinya, tetapi juga kepada masyarakat luas. Karena itu kemudian ilmu-ilmu yang diajarkan di sini lebih banyak ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran. Ya, di Pondok Pesantren Pasca Tahfiz Bait Al-Quran Pusat Studi Al-Quran di Tangerang, Banten inilah para penghafal diaajarkan banyak instrumen agar bisa mumpuni dalam keilmuan tafsir. Tidak hanya itu, di pesantren yang didirikan ulama tafsir terkemuka di Indonesia, Profesor Kruay Sihab ini, para santri juga dibekali dengan ilmu kewirausahaan agar bisa tetap mandiri saat mengabdi di tengah masyarakat. Kita tidak ingin juga ada orang yang berdalih dengan sudah menghafal Al-Quran lalu fokus menghafal Al-Quran padahal hidupnya itu dibantu oleh orang lain. Nah, kita dengan membekali bekal semacam itu kita harapkan paling tidak santri lulusan Pesantren Tahfiz setelah mendapat short course di sini 6 bulan mampu untuk dirinya sendiri. Tidak semua penghafal Al-Quran bisa berkesempatan menimba ilmu di pesantren Baid Al-Quran. Lembaga ini hanya membuka peluang bagi 30 santri perangkatan. Mereka dipilih melalui seleksi dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan. kriteria yang bisa ikut di pesantren Pasca Tafiz Baid Al-Quran itu pertama dia sudah harus hafal Al-Quran 30 juz kemudian secara usia 18 sampai 25 tahun atau mungkin ada toleransi 27 tahun dan mempunyai keterampilan dasar bahasa Arab serta bisa membaca kitab kuning. Jadi, kalau untuk kriteria lulusan sekolah atau apa itu tidak jadi kriteria penting. Abdul Rahman Wahid merupakan salah satu hafiz yang beruntung bisa mengikuti program Pasca Tafiz di pesantren Baid Al-Quran. Abdul Rahman yang sebelumnya merampungkan hafalan 30 juz di pondok pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur mengaku menerima banyak pengetahuan dan wawasan tentang dunia tafsir Al-Quran. Pengalaman yang saya dapat di pondok pesantren Baid Al-Quran adalah link-link tentang masalah tafsir Al-Quran dan juga kita menyampaikan isi nilai-nilai Al-Quran ke masyarakat atau lebih dikenal membumikan Al-Quran dengan moderasi dan juga wasatiyah. Indonesia bukan cuma negara dengan penduduk muslim terbanyak. Akan tetapi juga sebuah komunitas muslim dengan jumlah penghafal Al-Quran yang terus bertambah di setiap tahunnya. Itu sebabnya pondok pesantren Pasca Tafiz penting hadir dalam rangka menjaga kualitas dan menambah kecakapan para penjaga firman Tuhan. Kegiatan di sini salah satunya itu tadi menghimpun sekuat kemampuan kami penghafal-penghafal Al-Quran tapi mengajarkan kepada mereka makna Al-Quran. Saya selalu berkata di bulan Ramadan tidak usah khatam tapi faham. Membaca 10 ayat apa faham itu tidak sebaik membaca 1 ayat dengan faham. Karena pemahaman makna itulah yang membimbing kita menuju kebaikan. Kalau tidak faham, hafal tapi tidak faham bisa jadi pemahaman Anda yang terlalu itu membimbing kepada kemudaratan. Kitab suci Al-Quran memiliki kandungan makna dengan cakupan yang sangat luas. Tidak cuma penting dijaga melalui hafalan akan tetapi perlu diiringi dengan aneka kecakapan lain agar tetap mampu dipahami sebagai pusat jawaban dari segala permasalahan. Dan disinilah di pesantren baik Al-Quran PSQ Tangerang, Banten para penghafal sedang tekun menyiapkan bekal demi bisa menyampaikan agungnya pesan Al-Quran di tengah masyarakat.